Jam 7 pagi di ruang tengah Vano menghampiri Mira yang sedang bersantai di ruang tengah Kamu kenapa? Kok pegangin perut terus sih? Tanya Vano menghampiri Mira dan duduk di samping Mira Gak apa-apa kok, kamu serius? Serius sayang, cuma perut aku dari tadi kenceng banget nih, gak tau juga kenapa Apa, kerasa sakit? Tanya Vano Ya, lumayan, mau ke dokter enggak? Tanyanya lagi Gak usah sayang, nanti juga baik-baik aja kok Kan biar diperiksa sayang, biar tau juga kenapa perut kamu begitu Udah, gak usah, nanti juga enakan kok, jawab Mira yang terus menolak ajakan Vano Yaudah, kalau masih sakit, chat aku ya dan kita ke rumah sakit Iya sayang, ingat ya, kamu jangan terbar personal loh di sekolahnya Lili Ih, pikiran kamu ini ya, ya gak mungkin lah Aku serius tau, mau tau enggak kenapa aku bilang kayak gitu Emangnya kenapa? Tanya Vano Di sana tuh kebanyakan mama muda dan cantik-cantik Gak tertarik aku, kamu aja udah cukup kok buat aku Goda Vano Ayo Kak Vano, Lili udah siap nih Oh iya Kak Mira, gimana baju aku? Cantik kan? Mira tersenyum, cantik sayang Boong tuh, menurut kakak, baju kamu biasa aja Celetuk Vano Ih, Kak Vano Ih, kamu ya Ujar Mira mencubit langan Vano Lili cantik banget tau Udah sana berangkat, semangat ya sayang Ujar Mira mencium pipi Lili Iya Kak Mira, bye Ayo Kak Vano, ajak Lili Iya, bye sayang Vano mencium kening Mira dan menggandeng tangan Lili Lalu mereka pun pergi Setelah suaminya dan Lili pergi Mira langsung duduk kembali di sofa Dan menyandarkan punggungnya yang sedikit terasa pegal Kenapa perut aku kenceng banget ya dari kemarin Kamu baik-baik aja kan di dalam sana sayang Ujar Mira mengelus perutnya Kayaknya emang harus pergi ke rumah sakit deh Tapi Vano gak boleh tau Mira langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit Di rumah sakit di bagian kandungan Dokter sedang memeriksa kondisi Mira Kandungan saya gimana ya dok, sehat kan? Tanya Mira Sehat kok, perasaan bulan ini kamu udah check up tiga kali deh Kenapa? Tanya dokter Hmm gimana ya dok, tapi perut saya tuh kenceng terus Kadang juga sakit banget, padahal bayinya diem aja kok dok Jawab Mira Itu biasa dialami sama wanita hamil ya Memasuki usia kehamilan di trimester ketiga Memang beresiko sih Tapi Nona gak usah khawatir ya Itu emang sering terjadi kok Karena seiring perkembangan usia kandungan Nona juga Kandungan Nona itu sudah tidak nyaman di dalam perutnya Tapi kata orang Aku ini mengalami kontraksi ya dok Hah? Gak mungkin lah Nona Kandungan Anda itu baru usia kurang dari sembilan bulan Terus gimana dong dok? Tanya Mira Hmm gini aja Kalau misalkan perutnya sudah mulai kenceng lagi Nona harus melakukan operasi ya Hah? Operasi? Tanya Mira memastikan bahwa dia tidak salah dengar Iya jadi lahirannya prematur Dan itu memang sangat berbahaya Antara bayi selamat atau tidak Karena bayi lahir sebelum waktunya Paru-paru juga belum berfungsi dengan baik Tapi Nona gak usah khawatir Dan gak usah pikirin hal itu ya Relax aja Kehamilan Nona kan masih 35 minggu Nanti saya kasih resep ya Iya dok Makasih ya Ya ampun Apalagi ini sayang Kamu harus kuat ya di dalam perut bunda Kamu mau ketemu sama papa kan Ujar Mira menyemangati dirinya sendiri Di krimi cafe sekitar jam 1 siang Seperti biasa Mira akan selalu menceritakan Kelu kesahnya kepada sahabat satu-satunya Apa ya ampun Kamu gak boleh banyak pikiran ya Harus tenang dan bayi kamu gak bakalan kenapa-napa kok Percaya deh sama aku Ujar Malika meyakinkan Mira Aku takut banget Malika Aku takut bayi ini kenapa-napa Mira cantik Kamu tenang dulu ya Semoga perut kamu gak kerasa sakit lagi Iya semoga aja Ujar Mira Malika Tumben kamu sendirian Biasanya si Mark kesini Oh Si Mark lagi gak bisa kesini Dia bilang sih kerjaan dia tuh banyak Lagian kalau dia ada disini Yang ada dia cuma gombalin aku terus Hahaha Tapi kamu seneng kan Tanya Mira Ya awal-awalnya sih risih banget Cuma makin kesini ya suka aja Kamu serius gak somar Tanya Mira Malika mendadak diam Malika Panggil Mira Yang gak tau deh Loh Kok gak tau Tanya Mira Aku sih maunya serius ya Cuma kamu tau sendiri kan Kenapa selama ini aku gak pernah pacaran sampai lama Dan kalau dia aja putus Aku tuh langsung menjauh Mira beranjak dari tempat duduknya Dan memeluk sahabatnya Malika Aku tau kalo kamu tuh trauma Aku juga tau penyakit kamu Emang sedikit parah Dan yang pasti Susah hamil Susah buat hamil Tapi bukan berarti kamu jadi takut nikah kan Aku yakin kok Kalo kamu jelasin ke Mark Dia bakalan ngerti Dia tuh sayang banget loh Sama kamu Kamu juga sayang kan sama dia Tanya Mira Tapi aku takut Mira Aku takut dia gak bisa nerima aku Terus keluarga dia Dia gimana Malika Dengerin aku ya Kata dokter itu kan Hanya kemungkinan doang Gak bisa hamil kan Dan itu bukan kemungkinan besar juga Tapi Aku juga udah hampir 6 bulan Ini belum Hide lagi Wih cermi Malika Udah ya Kamu gak usah ngomong kayak gitu lagi Kamu harus jelasin ke Mark Tentang semuanya Apa kamu rela Kalo Mark pergi Malika Kamu udah berapa kali putus Di tengah jalan Karena ketakutan kamu yang seperti ini Hmm Iya sih Makanya Coba deh Kamu ngomong baik-baik aja Aku yakin kok Mark bisa nerima kamu apa adanya Ya udahlah Bahas yang lain aja ya Eh ya Kamu mau cookies gak? Boleh Yaudah Aku panasin dulu ya Saat Malika kembali ke dapur Untuk memanaskan cookies Untuk Mira Ponsel Mira mendapatkan Satu chat masuk Dan itu dari Vano ya Mengirikan foto selfie-nya Kepada Mira Maksudnya Apaan coba? Kok ngirim foto begitu? Balas Mira Aku udah di kantor Dan Lily sama Vero Oh gitu Aku dikirimi cafe Yaudah Nanti aku kesana ya Ujan Mira Beneran ya Eh Jangan deh Jadi kamu gak usah kesini ya Nanti kamu langsung ke Plaza Office Tower aja Jam 7 malam Yaudah Ya sayang Jok Mira See you sayang Oke bos Jok Mira Dan Malika pun datang dengan membawa cookies Malam harinya Mira sedang berada di dalam taksi Jalanan ibu kota yang padat dan juga bacet Membuat Mira harus menunggu agak lama Untuk sampai ke tempat yang sudah dipesan oleh Vano Dan berhubung Dan berhubung Dan berhubung Mira belum juga datang Ada rasa khawatir yang menghantam relung hati Vano Dia langsung menelpon sang istri Untuk memastikan keberadaannya Kamu dimana sayang? Tanya Vano Aku di taksi Macet nih Sebenernya sih udah deket Cuma kamu tau sendiri kan Flyover motor baliknya macet parah Padahal aku udah suruh supir taksinya jangan lewat sini Eh tetep lewat sini Keluh Mira Yaudah Gak apa-apa Aku tungguin kamu kok Yaudah Bentar ya sayang Mira pun mengakhiri panggilannya Maaf mbak Kayaknya kita gak bisa muter nih Hah? Gak bisa pak Iya mbak Liat tuh Macet banget kan Terus saya gimana pak? Tanya Mira Gimana kalau mbak lewat depan aja Tinggal jalan kaki aja kok mbak Ujar supir taksi itu Oh yaudah deh pak Gak apa-apa kok Soalnya suami saya sudah nungguin saya Dan ini udah jam 7 lewat soalnya Yaudah mbak Maaf ya mbak Iya gak apa-apa kok pak Mira pun turun dari taksi Tepat di jalan raya Uh tenang Jalan kaki ke depan Dan sedikit naik tangga penyebrangan Sampai deh Gumam Mira Makasih ya pak Mira pun tak lupa Membayar ongkos taksi tersebut Lalu ia berjalan ke arah tangga penyebrangan Aduh Mana naik tangga lagi Tapi gak apa-apa deh Pikir Mira Nyebrang aja mbak Ujar seseorang yang ada di belakang Mira Iya Kasian itu perutnya Udah gede Oh Tapi Saya takut nyebrang Ujar Mira Dua wanita di belakang Mira Menggandeng tangan Mira Dan membantunya untuk menyebrang Ayo Udah bisa kok Ujar wanita itu Iya mbak Tenang aja Ada kita kok mbak Ayo mbak Ditangga penyebrangan yang lumayan jauh Ayo mbak Tuh kosong Ujar Salah satu wanita tersebut Mira yang sedikit risih Digandeng dengan orang yang tidak dikenal Pun melepaskan gandengannya Karena ia trauma Saat Akbar menculiknya Pada akhirnya Dua orang tersebut pun berjalan duluan Mira hanya bisa mengikutinya dari belakang Saat Mira menyebrang jalan Terdengar bunyi klakson mobil yang sangat kencang Tin tin Rak Di cafe tempat Vano menunggu Mira Si Mira ditelepon kok gak diangkat Angkat sih Pikir Vano Dia mencoba menelpon Mira berkali-kali Di mana dia coba Vano melihat orang berlarian ke depan jalan raya Yang hendak Dan hendak mencari tahu apa yang terjadi Dia pun mencegah salah satu pelayan cafe Yang hendak berlari ke arah kerumunan itu juga Eh pada mau kemana Kok pada lari-lari ke depan Ada apaan itu Tanya Vano kepada pelayan cafe itu Ada orang ketabrak Katanya si wanita hamil Jawab si pelayan itu Ponsen yang Vano genggam pun Tak sengaja ia jatuhkan Dan ia ikut berlari ke depan Di tengah jalan raya besar Yang banyak dikerumuni oleh orang Permisi-permisi Ujar Vano Di sisi lain Untung aja Mbaknya langsung kita tarik Ujar wanita yang menolong Mira Tapi kaki saya sakit Terima kasih ya Ujar Mira Kasian ya wanita itu Mana hamil juga lagi Ujar seseorang yang tak jauh dari mereka Iya kasian Pasti Vano nungguin aku Ini mbak minum dulu Oh iya mbak Mau ke rumah sakit gak Ujar wanita itu menawarkan Mira Gak usah Terima kasih ya Ujar Mira yang terus mengelus perutnya Mira langsung mengambil ponselnya Lalu menelpon Vano Namun Vano tidak mengangkat teleponnya Vano kok gak angkat-angkat sih Aduh Mana kaki aku sakit banget lagi Keluh Mira Di sisi lain Di rumah sakit Di depan IGD Sekitar jam 8 malam Kamu tenang dulu Vano Ujar Mark menenangkan Vano Yang mengira wanita hamil Yang ada di dalam itu Adalah si Mira Itu Mira di IGD Mark Mira lagi hamil Emang lo yakin Kalau itu si Mira Tanya Jason Gue yakin banget Itu wanita hamil Dan dia emang bilang Ada di jalan yang sama Dengan kecelakaan itu Yaudah Lu tenang dulu bro Kita pasrahkan aja Sama Tuhan dan dokter Semoga bila balik-balik aja ya Brengsek Gerutuh Vano Merutuki dirinya sendiri Tiba-tiba Ponsel Jason Berbunyi Dan dia mendapatkan pesan Dari Mira Jason Kamu bisa jemput aku gak Soalnya Aku nelfon Vano Gak diangkat-angkat Dan Vano gak ada di cafe sini Kayaknya Dia marah deh Karena aku telat Ujar Mira Hah? Lu bukannya ada di dalam IGD? Tanya Jason IGD? Aku gak ngerti deh Gimana? Kamu bisa jemput aku gak? Kakek aku sakit banget nih Mira juga mengirimkan foto kakinya yang terluka Yaudah Kirim lokasi lu sekarang Gue berangkat Ujar Jason Mira pun mengirimkan lokasi tempat dia berada Posisi Vano dan kawan-kawan masih berada di depan IGD rumah sakit Jason yang kaget Karena mendapat chat dari Mira Menyuruhnya untuk menjemput wanita yang mereka kira ada di IGD Eh yang di dalam IGD itu bukan si Mira tau Ujar Jason Jess Sumpah ya Lu temen bukan si Ujar Mark Seriusan? Itu bukan si Mira Lu gila ya Ini Vano lagi sedih banget Eh lu malah bilang dia bukan Mira Yaudah deh lu jekin Vano dulu Gue mau pergi Lah lu mau kemana? Tanya Mark Gue mau jemput Mira Wah kacau lu Ujar Mark Ah bawel lu Jawab Jason Jason pun langsung pergi Udah bro jangan nangis dulu Mira gak akan kenapa-napa Kenapa harus kamu disitu sayang? Tau gitu kan aku jemput kamu Tiba-tiba dokter pun datang Permisi Gimana dok istri saya? Maaf sekali Tapi pasien tidak terselamatkan Dan bayinya juga Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi kondisi pasien semakin memburuk Dan drenyut jantungnya pun melemah terus Maafkan saya pak Vano merasa lemas Dia pun pasrah mendengar semua ucapan dokter Mira kenapa kamu ninggalin aku? Bro sabar Ujar Mark Apa lu? Masih mau bilang Kalau Mira gak akan kenapa-napa Lihat tuh Mira udah pergi Tenang dulu Hah? Tenang lu bilang Istri gue udah meninggal Tapi masih ada gue kan Jadi lu tenang ya Lu bilang tenang Orang yang gue sayang tuh ninggalin gue Mark menepuk pundak Vano Iya gue tau Tapi kan gue sebagai sahabat lu Gak akan ninggalin lu Vano menangis meratapi kepergian wanita yang ia kira istrinya itu Di jalan melati Aduh lo kenapa bisa sampe gini sih? Tanya Jason Tadi tuh aku mau nyebrang sama dua orang Nah disitu emang posisinya aku jalan pelan-pelan Dan fokus ke perut aku Nah kedua orang di depan aku terus jalan Tiba-tiba ada bunyi suara klakson mobil gitu Sontak aja aku langsung ditarik sama orang itu Terus kakek aku kebentur deh Dan karena rame Aku sampe dibawa kesini deh sama mereka Karena kakek aku sakit banget Makanya aku minta jemput sama kamu Ya ampun Mira Lo tau gak Vano nyangkanya cewek yang ketabrak itu Itu adalah lo Hah? Iya Vano tuh lagi di rumah sakit Dan dia emak Dan dia masih mikir Kalau orang yang ada di dalam EGD itu istri dia Ya ampun Pasti dia panik banget Ya semualah panik Yaudah bawa aku kesana ya Ujan Mira Jangan Gak usah Lu pulang ke apartemen aja ya Tapi Vano Udah nanti gue ngabarin dia Si Mark udah suruh dia pulang kok Yaudah deh Aku boleh minta gendong kan Enggak Lu berat Ih Jason Kakek aku sakit tau Bercanda Bumil Jason pun menggendong Mira Dan membawanya ke mobil Di rumah sakit jam 11 malam Ayo pulang bro Sana Lu balik aja sendiri Usir Vano Mau sampe kapan Lu disini terus Lu kalo mau pulang Yaudah pulang aja Gue masih mau disini sama Mira Vano Ada yang nungguin lu di apartemen Siapa? Lily Titip dulu adik gue Udah Ayo pulang cepet Lu boleh cinta Tapi bukan berarti Lu mau diem disini aja Mira udah gak ada Dan Lily masih butuh lu Udah ayo pulang Ujar Mark menarik tangan kanan Vano Dan kemudian Vano pun pulang Di apartemen Mira dan Jason Sudah menunggu Kepulangan Vano Dari rumah sakit Nah Itu si Vano Ujar Jason Mira Panggil Vano Tak percaya Ayo Mark pulang Ntar dulu sih Capek gue Pulang Mark Ini urusan rumah tangga mereka Jason dan Mark pun pergi Mira duduk dengan posisi miring di sofa Lalu ia berdiri dengan kaki yang bincang Eh kaki kamu kenapa? Tanya Vano Gak apa-apa kok Maafin aku ya Soalnya aku langsung Vano langsung memeluk Mira Gak usah cerita apapun Aku mau Aku mau seperti ini dulu Maafin aku ya sayang Aku udah pasrah Udah gak tau harus apa Kalau kamu bakalan ninggalin aku Aku tuh sayang banget sama kamu Mira Lebih baik Aku kehilangan apapun Daripada aku harus kehilangan kamu Susah tau Cari yang kayak kamu Aku juga gak bisa Dan gak mungkin Ninggalin kamu kayak gini Ujar Mira mengeratkan pelukannya Vano menangis Ia terharu ternyata Istrinya masih ada di sisinya Kamu nangis Lucu ya Ucap Mira Itu lucu buat kamu Mira Itu gak lucu ya buat aku Ini serius Aku gak mau kehilangan kamu Iya Maafin aku ya sayang Aku yang minta maaf Lain kali Aku gak akan biarin kamu Naik taksis sendirian Terus nyebrang sembarangan Aku gak mau Hal itu terjadi lagi Yaudah mukanya gak usah gini dong Ya sebel aku Pokoknya mulai sekarang Kalau kemanapun kamu mau pergi Kamu gak boleh sendirian Iya Yaudah yuk istirahat Mata kamu udah lelah banget tuh Ayo kita tidur Enggak Disini dulu aja ya Lalu mereka pun duduk di sofa Ruang tengah Vano menyandarkan kepalanya Di pondak Mira Aku gak mau kehilangan orang Yang aku sayang Untuk kedua kalinya Kamu tuh bidadari buat aku Kamu bidadari yang dikirim sama Tuhan Buat gantiin papa dan mama Jadi kamu harus tetap disini sama aku Sebisa mungkin menjalani kasih sayang Dan baterah rumah tangga kita Deket sama kamu kayak gini Udah kayak surga tau buat aku Aku tuh sayang banget sama kamu Coba sekali lagi kamu bilang apa Tanya Mira Aku bilang aku sayang sama kamu Lagi-lagi Aku sayang sama kamu Teriak Vano Sebisa mungkin Kata sayang itu gak boleh hilang ya Janji sama aku Ucap Vano menunjukkan jari kelingkinnya Iya aku janji Cium dong Cium dulu Kamu tuh ya Biarin Cepet cium dulu Mira pun mencium pipi Vano Nah gitu dong Udah kita tidur disini aja ya Nanti aku pindahin ke kamar Ih aku kan berat Enggak Kata siapa kamu berat Kata Jason aku berat Jason aja tuh yang lemah Lebih berat lagi Kalau kamu tuh pergi Kamu kok jadi lebah gini sih Aku jadi gimana Oh kamu mau aku cuek Mau aku kayak suami yang gak peduli gitu sama istrinya Kamu mau aku kayak gitu Ya gak gitu juga Nanti kan aku makin manja Sama kamu Emang kamu mau Aku mau Aku makin manja sama kamu Nah Justru itu aku tuh suka Kalau kamu tuh manja sama aku Ih dasar nyebelin Ujar Mira memeluk Vano Makasih Tuhan Dia masih ada disini Disisi aku Aku belum siap kehilangan dia Gumam Vano mengeratkan pelukannya Bersambung 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 Iya